Puluhan orang ini lantunkan solawat burda di trotoar depan kantor sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, Rabu Malang. Sejian dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1441 Hijriah ini juga diisi dengan pembacaan doa awal tahun serta tradisi tapung tawar. Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan mengatakan kegiatan religi ini merupakan bagian dari adat budaya lokal yang bernafaskan Islam yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Jadi tadi ada kegiatan tapung tawar, kemudian ada pembagian telur penerang hati. Tentu semuanya, niatnya adalah agar kita semua sebagai manusia menjadi lebih baik pikiran kita tenang, hati kita tenang, sehingga dalam melaksanakan aktivitas. Dalam kegiatan ini juga hadir sejumlah tokoh lainnya, diantaranya Ketua DPRD Banjarbaru, A.I. Wansa, Direktur Wahi Kalsel, Kisworo Dewi Cahyono, serta pengurus dan anggota Korkamu. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlani Hukatsu, Banuatv.com melaporkan.